Al-Biruni, Guru Segala Ilmu oleh Yoli Hemdi Ilustrasi oleh Joy Subarja Diterbitkan oleh PT Luksima Metromedia Perjalanan Menjadi Ilmuwan Namanya Abu Al-Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni Dia lebih populer dengan sebutan Al-Biruni Ia lahir pada 4 September 973 Masahi di Kad Sekarang namanya berganti dengan Kota Kiva Kini termasuk wilayah negara Uzbekistan Nama Al-Biruni berasal dari kata Birun Dalam bahasa Persia, Birun artinya pinggiran kota Karena kampung kelahirannya berada di daerah pinggiran Sejak kecil, Al-Biruni mempelajari ilmu keislaman dengan baik Selain mempelajari bahasa Arab Dia juga mendalami bahasa Persia Karena itu adalah bahasa kampung halamannya Al-Biruni juga mahir bahasa Yunani, Suryani, Sangsekerta, dan Iberia Selain menunjukkan kecerdasan bahasa yang luar biasa Al-Biruni juga cerdas dalam ilmu pengetahuan alam Di kampungnya dia belajar astroni dan matematika Gurunya bernama Abdu Nasar Mansur Al-Biruni seorang anak yatim piatu Namun ia bukanlah seorang yang lemah Semangat belajarnya sangat luar biasa Karena Al-Biruni sangat mencintai ilmu pengetahuan Selain berguru kepada Ibnu Ali Ibnu Iraki Dan Syekh Abdus Samad Al-Biruni juga belajar pada Abu Al-Wafa Al-Bujayani Dia mempelajari ilmu pasti dan astronomi Dalam usia muda pula Ia mendalami ilmu kedokteran Banyak orang tercengang melihat kemajuan ilmu Al-Biruni Apa rahasianya dalam belajar? Itu karena Al-Biruni menguasai banyak bahasa Bahkan ia menguasai bahasa-bahasa yang langka Al-Biruni bisa membaca berbagai jenis buku Dia tidak kesulitan membaca buku dengan bahasa berbeda-beda Hal ini bisa memudahkannya berguru kepada siapa saja Meskipun bahasanya berbeda-beda Pada usia muda Al-Biruni menyadari pentingnya berpetualang Dengan berpetualang dia akan memperoleh lebih banyak ilmu Akhirnya dia pun berani meninggalkan kampung halamannya Dia memulai perjalanan pada usia 20 tahun Selama 3 tahun Al-Biruni berpindah-pindah daerah Ternyata petualangan itu sangatlah seru Dimanapun berada Ia terus mencari guru untuk belajar Al-Biruni menetap di Jurjan pada tahun 998 Masehi Dia merasa betah tinggal di negeri tersebut Raja Jurjan memberinya pekerjaan sebagai pegawai Sehingga Al-Biruni mendapatkan sumber penghidupan yang layak Penguasaan Jurjan juga mencintai ilmu pengetahuan Dia mendukung kegiatan Al-Biruni Agar semakin rajin belajar Meneliti dan menulis buku Al-Biruni pun akhirnya dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik Banyak kebaikan yang diperolehnya di Istana Jurjan Salah satunya Al-Biruni bertemu ilmuwan Ibnu Sina Dia adalah ilmuwan hebat yang digelari Bapak Kedokteran Dunia Ibnu Sina juga mendapat pelindungan di Jurjan Keduanya akhirnya berteman baik dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan Mereka saling mendukung dalam ilmu pengetahuan Disanalah terbit buku Al-Biruni yang terkenal berjudul Al-Atsar Al-Baqiyah Min Al-Qurun Al-Qaliyah Buku itu membahas sejarah bangsa-bangsa kuno Dan perbedaan kalender berbagai bangsa Buku ini juga mengkaji sejarah ilmu pengetahuan Astronomi, sistem hukum, politik, budaya Serta menjelaskan kemajuan bangsa-bangsa kuno Setelah lama dirantau Akhirnya Al-Biruni pulang kampung Dia kembali ke Hawarizmi tahun 1010 Masehi Raja Abu Abbas Al-Ma'mun menerimanya dengan senang hati Al-Biruni pun mendapatkan pekerjaan di stana Raja mengizinkannya terus meneliti dan berkarya Sayangnya kerajaan itu sedang kacau oleh masalah keamanan Bahkan sang raja mati terbunuh Kerajaan Gaznawi dari Afganistan kemudian datang menyerbu Selanjutnya Mahmud Gaznawi menjadi penguasa disana Merantau ke India Kecedasan Al-Biruni membuat Mahmud Gaznawi kagum Sang raja sangat menghormati ilmuwan Bahkan Al-Biruni diajaknya ikut serta ke India Saat itu India termasuk wilayah kerajaan Gaznawi Kecedasan bahasa membantu Al-Biruni Mengembangkan ilmu Dengan cepat ia menguasai bahasa sang sekerta di India Dia terjemahkan buku-buku berbahasa sang sekerta ke bahasa Arab Dia pun menerjemahkan buku-buku bahasa Arab Ke sang sekerta sehingga terjadilah perpaduan ilmu di Arab dengan India Luar biasa semangat Al-Biruni mempelajari India Sehingga berhasil menyelesaikan buku Tarik Al-Hindi Ini adalah karya terbaik ilmuwan muslim tentang sejarah India Buku ini menjelaskan palsafah hidup orang-orang India Buku ini menerangkan geografi dengan jelas dan membahas peradaban bangsa India Sampai sekarang buku ini terus menarik perhatian ilmuwan Siapapun yang ingin memahami India perlu membaca buku ini Al-Biruni berhasil meneliti jenis-jenis partikel tanah Dia melakukan pengamatan di sungai Gangga Sehingga mampu menjelaskan proses pembentukan tanah Al-Biruni pun membuat rumusan teori erosi Petualangannya sampai ke pegunungan Himalaya Dengan cermat Al-Biruni menemukan siput dan kerang laut Sungguh menakjubkan ada fosil hewan Hewan laut di pegunungan Dan Al-Biruni menelitinya dengan hati-hati Al-Biruni kemudian mengetahui pegunungan Himalaya dulunya lautan Namun pertemuan dan pergerakan kulit bumi Membuatnya naik hingga akhirnya menjadi pegunungan Oleh karena itu banyak ditemukan fosil hewan laut di sana Ilmuwan modern membuktikan kebenaran pendapat Al-Biruni Sekarang ilmuwan menemukan pergerakan tanah atau kulit bumi Itulah yang membuat terbentuknya pegunungan Padahal dahulunya berada di dasar lautan Dia juga menunjukkan perhatian terhadap logam dan permata Al-Biruni meneliti dengan baik jenis-jenis dan sifat sikap logam Dia mengetahui bagaimana proses pembentukannya Al-Biruni mencatat penelitiannya dengan rapi Bahkan dia menulis buku tentang permata baik Dan batu berharga itu terbentuk melalui proses yang menarik Dari sanalah dunia memahami batu berharga itu Al-Biruni menjelaskan keistimewaan permata Ahli astronomi Sepulangnya dari India Al-Biruni menyiapkan hadiah besar Hadiah itu akan diserahkan kepada Sultan Mas'ud Al-Ghaznawi Dia menyiapkan kejutan yang lebih dahsyat dari emas permata Pada 1030 Masehi Al-Biruni menulis sebuah buku bagus Judul bukunya Al-Kanun Al-Masudi Fi Al-Haiwa An-Nujum Isinya tentang pengetahuan teorama trigonometri Buku itu menjelaskan astronomi, solar, lunar, dan planet Hadiah buku itu diterima Sultan Mas'ud dengan sukacita Sebelumnya Sultan sering bertanya tentang langit Dia penasaran dengan planet-planet Al-Biruni mencatat semua pertanyaan itu dengan baik Kemudian jawaban lengkapnya ditulis oleh Al-Biruni Akhirnya jadilah buku setebal kira-kira 1500 halaman Sultan pun sangat senang membacanya Sultan Mas'ud sangat berterima kasih Al-Biruni pun diberi hadiah koin perak Hadiah yang diberikan Sultan sangat banyak Bahkan dibutuhkan gajah untuk membawa hadiah itu Namun Al-Biruni menolaknya Maaf sebaiknya koin perak diserahkan ke Baitul Mal Katanya Kenapa? Tanya Sultan Al-Biruni menolak hadiah yang banyak itu Dia justru ingin rakyat yang menikmatinya Oleh sebab itu Al-Biruni memilih diserahkan pada Baitul Mal Agar hadiah itu bisa dibagi-bagikan Al-Biruni tidak butuh kekayaan sebanyak itu Dia biasa hidup dalam kesederhanaan Akhirnya Sultan pun menerima keputusan Al-Biruni Al-Qanun Al-Masudi Fi Al-Haywa Al-Nuzum Menjadi makin terkenal Buku ini menjadi rujukan penting ilmuwan astronomi dunia Buku ini membimbing orang memahami langit dan segala isinya Ilmuwan Eropa menerjemahkan Al-Qanun menjadi Kanun Mas Audisius Buku ini menerangkan cara perhitungan gerakan planet-planet Bahkan buku ini dengan akurat mengukur jarak bumi ke matahari Sehingga bisa memperbaiki kekeliruan ilmuwan sebelumnya Metode eksperimen Al-Biruni seorang ilmuwan yang menyukai eksperimen Berbagai uji coba dan pengamatan langsung dilakukannya Al-Biruni ilmuwan pertama yang melakukan eksperimen astronomi Dengan sabar dia mengamati gerhana bulan di kurasan Setiap proses gerhana bulan dijelaskan dengan rinci Pengamatannya berlanjut kepada benda-benda langit lainnya Hasilnya Al-Biruni dapat menjelaskan posisi bintang-bintang Apa pentingnya posisi bintang-bintang? Ini berguna sebagai petunjuk pelayanan dan pelayaran serta perjalanan Kecerdasannya terlihat dari kemampuan mengamati alam Walaupun tanpa peralatan canggih Dia berhasil menerangkan pergerakan matahari secara jelas Al-Biruni pula ilmuwan pertama yang menyebut bumi berotasi Maksudnya bumi berputar pada sumbunya Pendapatnya itu berbeda dengan ilmuwan di masa itu Hingga di kemudian hari ilmuwan modern mengakui kebenaran Al-Biruni Dari pengalaman meneliti ia menyadari perlunya peralatan Sehingga sejumlah peralatan astronomi berhasil diciptakannya Al-Biruni merancang pembuatan astrolab atau alat navigasi Ia pula yang pertama merancang sekstan untuk mengukur jarak matahari, bulan, dan bintang Al-Biruni juga menciptakan instrumen hodometer Dia yang memperkenalkan mesin untuk memperoleh data Caranya dengan menggunakan kalender lunisolar mekanik Instrumen astronomi Al-Biruni sangat membantu umat Islam Terutama peralatannya dapat menunjukkan arah Qiblat sholat Dia telah melalui ratusan kota Di setiap kota ia memperhitungkan garis lintang dan bujur Sehingga Al-Biruni dapat menunjukkan arah Qiblat yang benar Dengan teliti dia mengamati sifat optik dari bayangan Sehingga ia dapat memperkirakan jadwal sholat lima waktu Sekarang manusia mengamati langit dengan teleskop Padahal teleskop itu terbantu oleh peralatan yang dibuat Al-Biruni Dia menciptakan tabung observasi yang tidak memakai lensa Hebatnya tabung observasi itu mampu dipakai melihat benda langit Selain itu tabung observasi memiliki keistimewaan Dapat menepis gangguan cahaya saat melihat angkasa Sehingga mata manusia nyaman melihat benda-benda langit Al-Biruni membuktikan dirinya ilmuwan yang soleh Dia yakin Tuhan memberi manfaat dari penciptaan langit Al-Biruni selalu bersandar kepada eksperimen ilmiah Dia menolak astrologi atau ramalan nasib manusia dengan bintang-bintang Ramalan bintang-bintang seperti itu hanya berdasarkan praduga saja Nasib manusia tidak ditentukan oleh bintang-bintang Hal itu bertentangan dengan ajaran Islam Keliling Bumi Bumi merupakan karunia Allah yang menarik perhatian Al-Biruni Dia melakukan berbagai eksperimen mempelajari keunikan bumi Syukurnya Al-Biruni menguasai berbagai bidang keilmuan Sehingga berhasil melakukan hal-hal yang luar biasa Saat berusia 17 tahun Al-Biruni telah melakukan sesuatu yang mencengangkan Dia berhasil menghitung ketinggian kotakat Saat itu bumi belum diketahui manusia keseluruhannya Namun Al-Biruni sudah tahu bumi itu bulat Dia berhasil menghitung ukuran diameter bumi Meskipun kurang beberapa kilometer saja Bedanya Bedanya Cara Al-Biruni menghitungnya Al-Biruni menciptakan cara yang sekarang disebut trigonometri Dia menghitung sudut antara suatu tempat di dataran rendah dengan puncak gunung Cara ini menghasilkan perhitungan yang lebih tepat Selain itu juga cukup dilakukan seseorang dari satu tempat saja Sederhana cara Al-Biruni mengukur diameter bumi agar lebih akurat Terlebih dahulu ia mencari sebuah bukit di tepi laut Al-Biruni menggunakan astrolab untuk menghitung sudut ketinggian bukit Dari dua titik permukaan air laut yang berbeda Al-Biruni lalu naik ke puncak bukit Dengan astrolabnya Dia mengukur sudut ketinggian garis pandang Di bawah horizon yang tampak dari puncak bukit Al-Biruni mempunyai imajinasi yang dahsyat Titik puncak bukit dan ufuk langit Dapat dibayangkan terhubung dengan titik tengah bumi Sehingga terbentuklah segitiga siku raksasa Disinilah digunakan hukum sinus Al-Biruni menghitung dengan persamaan gabungan trigonometri dan aljabar Agar dapat menghitung jari-jari dan keliling bumi Al-Biruni juga menulis buku lain yang tak kalah mencengangkan Buku itu menerangkan koordinat tempat dan manfaatnya untuk mengoreksi hitungan jarak antar kota Buku ini mencengangkan Karena Al-Biruni memuat peta dunia Dia menerangkan bukit-bukit adanya laut luas di timur dan barat Lautan yang luas itu diakininya saling terhubung Pada peta bumi miliknya Daratan bumi dikelilingi lautan luas Saat itu sulit sekali bagi orang lain memahami maksudnya Belum ada pesawat terbang yang mampu mengelilingi dunia Belum ada teknologi canggih untuk mengetahui keseluruhan bumi Anehnya Al-Biruni sudah menjelaskan hal tersebut dengan baik Pada zaman modern orang-orang membuktikan kebenarannya Ternyata di bumi ini ada lautan pasifik, Atlantik, dan Hindia Itulah yang dimaksud Al-Biruni berabad-abad yang lampau Matematika dan Fisika Al-Biruni terkenal sebagai jagoan matematika Ilmu ini memudahkan dirinya mengembangkan ilmu lainnya Matematika ibarat sahaya untuk mendapatkan pengetahuan baru Keberhasilannya mengukur diameter bumi berkat matematika Dia memang mencintai matematika Bukan hanya menguasainya Tapi dia juga menghasilkan rumus Sampai di zaman modern rumus matematika tetap dipakai Dunia mengenal aljabar, geometri, trigonometri, kalkulus, dan aritematika Semua itu berkat kecintaan Al-Biruni pada matematika Dia mulai menggambar pada permukaan sebagai bagian geometri Al-Biruni yang pertama mengenalkan konsep tangen dan kotangen Rumus kalkulus dari Sabit bin Kuroh Sempat membingungkan Kemudian dibuktikan kebenarannya oleh Al-Biruni Dia memperhatikan matematika kuno dengan baik Al-Biruni menguasai sejarah angka India yang berpindah ke Arab Dia juga menulis sejumlah buku aritematika Dalam bidang fisika, Al-Biruni juga berjasa besar Kita bisa berjalan di atas bumi dan melompat balik lagi ke bumi Karena adanya gravitasi Apapun yang dilempar ke atas akan kembali lagi ke bawah Sekarang kita mengenalnya dengan gaya gravitasi Semenjak dahulu, Al-Biruni telah menjelaskan hal ini Dia menerangkan adanya daya yang menarik benda ke pusat bumi Kelebihan bumi ini tidak dimiliki oleh planet lainnya Al-Biruni mengadakan eksperimen statika dan dinamika Dia ilmuwan pertama yang melakukannya Dari itu pula, dia bisa mengukur berat spesifik Al-Biruni rajin melakukan berbagai eksperimen Sehingga dapat membedakan berat air tawar dan air laut Begitu juga ia bedakan antara air panas dengan air dingin Semua manusia normal dapat melihat cahaya Namun, Al-Biruni menyadari betapa cepatnya cahaya Dia termasuk ilmuwan yang mengukur kecepatan cahaya Al-Biruni yang pertama mengatakan cahaya Dia lebih cepat dari suara Awalnya, pendapat-pendapatnya mencengangkan orang Di kemudian hari, mereka dapat menerimanya Karena Al-Biruni berpendapat dengan alasan ilmiah Guru segala ilmu Al-Biruni mendapat julukan guru segala ilmu Julukan ini bukti penghormatan terhadap ilmunya Karena dia menguasai banyak sekali bidang keahlian Al-Biruni pakar sejarah, geografi, geodesi, geologi, dan antropologi Dia juga pakar matematika, fisika, astronomi, dan lainnya Hebatnya, Al-Biruni juga seorang ahli dalam ilmu keagamaan Hidupnya dihabiskan untuk menuntut ilmu, berpetualang, dan mengajar Selain rajin meneliti, Al-Biruni juga rajin menuliskannya Ratusan buku sudah ditulis sepanjang hayatnya Al-Biruni menulis berbagai bidang keilmuan Dia menulis 35 buku astronomi 4 buku astrolab 9 buku geografi Dan 10 buku geodesi atau pemetaan Dia juga menghasilkan 15 buku matematika Dan 2 buku mekanika Al-Biruni menulis 2 buku farmasi 1 buku meteorologi Dan 2 buku mineralogi Selain itu, ada 4 buku sejarah 2 buku tentang India Dan 3 buku agama Serta filsafat Sungguh tidak mudah mencari ilmuwan serba bisa seperti Al-Biruni Di penghujung hayat Ia masih mendalami ilmu farmasi Al-Biruni menulis buku Al-Sayyidana Fi Al-Taib Itu yang membuatnya disebut Bapak Farmasi Islam Buku itu mengkaji penyebab munculnya penyakit dan penjelasan tentang obat-obatan sebagai penyembuhnya Obat-obatan itu berasal dari tumbuhan dan juga hewan Beruntunglah Al-Biruni yang gemar berpetualang Di setiap negeri yang disinggahinya Dia mengamati tanaman Al-Biruni mempelajari dengan baik hasil setiap tumbuhan Ada ribuan jenis tumbuhan yang dicantumkan di buku farmasinya Untuk memudahkan orang lain Di bukunya juga dituliskan lokasi tumbuhan obat tersebut Al-Biruni tidak menutup-nutupi obat-obatan Karena dia ingin orang lain hidup sehat Al-Biruni wafat pada 13 Desember 1048 Masehi di Ghazna Ilmuwan itu meninggal dunia di usia 75 tahun Hingga saat ini dia memperoleh banyak penghormatan dari dunia Pihak barat menyebutnya The Extraordinary Genius of Universal Scholar Atau ilmuwan dunia yang luar biasa jenius Sebuah kawah di bulan diberi nama The Biruni Center Ilmuwan astronomi memberi nama itu untuk menghormati Al-Biruni Dan ini suatu penghormatan yang luar biasa Tidak cukup di bumi Nama Al-Biruni juga ada di bulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!